ya sebenarnya sih dibilang dibilang ini dibilang apa dibilang nyebrang sih juga enggak kan bokap dulu pemain band juga dulu ah ini baru tahu nih ini baru-baru kita kupas nih waktu dia remaja itu dia pernah bikin band sama almarhum Tony kuswoyo kusbus ya yes 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 teman-teman jangan lupa sebelum nonton video ini like comment subscribe and share dan jangan lupa nyalakan loncengnya hari ini gua dengan rasa penuh syukur Alhamdulillah Tuhan mengirimkan tamu yang sangat spesial sekali ini ada temen lama spesial beliau ini musisi tapi anak dari pasangan sopan Bang Sofyan dan Widjawati dari aktor tapi anaknya jadi musisi bukan begitu jadi begini bro thank you banget bro aspek banget baik-baik-baik-baik cheers dulu bro baru kita cerita ngopi dulu buat cerita biar mantap mantap PSBB nih ya PSBB 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 semua kacau ngapain aja lu bro gue setelah setahun kemarin itu akhirnya sempet yang wah gila ini kah akhir namanya akhir kehidupan betul-betul betul-betul gak bisa ngapa-ngapain di 2019 awal tuh masih dari 2019 2019 tuh masih banyak jadwal main masih banyak yoi sampai 2019 akhir masih banyak jadwal main awal 2020 pun masih ada tiba-tiba begitu masuk Maret waduh gelap kiamat nih hahaha enggak sih cuma ya berasa-berasa-berasa banget berasa restart lagi ya restart lagi terus akhirnya ya seperti kayak mudah-udah ya kita juga ngalamin kan ya 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 ceritain dong band lu apa aja sih yang gua-gua ingatnya lu sempet sama Marcel siang konspirasi konspirasi ya sama Marcel sama Edwin sama C konspirasi iya terus juga ada Omni 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 boleh cek di YouTube guys YouTube itu band-band keren banget dia punya apa namanya kita baru rilis single judul judulnya surrender surrender tanggal 10 November lalu kita rilis 10 November lalu udah udah klip juga itu ya atau baru lirik video dulu klip lagi barengan klip siap-siap-siap-siap-siap-siap kita rilis bro lengkap Spotify gitu-gitu ya semuanya rilis yes boleh cek di digitalstore yes oke eh ceritain dong bro gue mau denger lu lu kan anak aktor kalau gua ngeliat sepintas nih kayak bokap gitu lu lu cerita apaan nih kembaran ya apa tuh namanya itu rengkanasi gitu maksudnya gini kenapa lu bisa milih musik biasanya kebanyakan anak musisi jadi musisi politisi jadi politisi kalau aku nyebrang gitu ya sebenarnya sih dibilang dibilang ini dibilang apa dibilang nyebrang langsung juga enggak kan bokap dulu pemain band juga dulu nah ini baru tahu nih ini baru-baru kita pepas nih eh waktu dia remaja itu dia pernah bikin band sama almarhum Tony kuswoyo konek kuswoyo kusbos ya yes 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 itu tahun berapa ya 60-an awal ini tahun 50-an akhir sampai 60-an awal terus udah tuh di band gak jalan tapi si Om Tony terus kan Om Tony terus terus lanjut lanjut dengan musik sampai akhirnya sampai akhirnya dia tetap dikenal sebagai musisi legend bokap 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 akhirnya dapet tawaran buat jadi pemain film terus jadi sutradara juga sampai akhirnya jadi politisi gitu nah kalau gua ya mungkin ya karena karena selain bokap nyokap juga dulu sebelumnya nyanyi sebelum 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 main film deh nyanyi juga ya dia kalau dibilang dulu kan sebenarnya enggak ada darah musik ya enggak ya adalah adalah ada ya tapi dibanding 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 untuk apa untuk fokus di film apa di musik musik gue ternyata lebih enjoy fokus di musik meskipun pendidikan musikku enggak ada skill gue juga pas-pasan cuma udah modal nekat aja akhirnya gue jalanin sampai sekarang gitu gitu loh tapi lu keren bro jangan lu bilang pas-pasan cek aja deh tapi tapi aduh iya tapi itu ya oke lah gua nggak tahu lah mungkin kayak mungkin kayak ini juga ya kayak kalau band besarnya kalau kita sini kayak Beatles itu kan Beatles kan sebenarnya yang yang canggihkan sih mkartney-nya kan skillet tinggi Lennon juga sih George Harrison skill-nya juga sangat mumpuni mungkin orang kalau drummer-nya Ringo dibanding drummer-drummer lain pada saat itu mungkin skill yang paling paling di bawah Ringo yang paling ya skill drumnya pas-pasan cuma kalau untuk Beatles nggak ada drummer lain nggak ada yang bisa main selain Ringo gitu ya fungsinya tepat gitu loh porsinya tepat jadi ya gua dengan dengan keterbatasan gua gua berusaha untuk ngeblend dengan personil band gua di Omni dengan dikonspirasi itu mungkin dengan cara apa apa sound sound bass gua bikin beda sendiri dari band-band yang ada keren gitu keren mungkin mungkin eh band-band lain rock-rock band-rock lain mungkin mereka ya untuk sound mereka mungkin nggak nggak explore di overdrive gitu ya kalau gua harus Oke lu harus harus gue harus pakai overdrive nggak bisa sound sound maksudnya gua enggak boleh dengklin itu gue cara gua untuk bohongin bawah skill yang segini doang itu dengan oh ya 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 apa-apa tapi bukan berarti sekilas salah-salah enggak bro enggak nggak nggak iya iya bahasa bijak aja iyalah bahasa bijak bahasa Tarsan nah ini apa namanya eh settingan lo ini boleh juga diangkat ke media juga ya maksudnya enggak masalah di kemisal lupa ke efek apa artinya lo enggak umpet-empetin enggak dan ini cuma ini aja yang gua pakai simpel dari semua dari ini gua coba gue ada-ada yang satu lagi coba di rumah ada yang ngerak karena agak terlalu besar jadi itu cuma itu itu emang gua pakai untuk untuk apa untuk gig yang gede di besar gua gua pakai kalau untuk yang kecil gua cukup dengan ini udah satu dan ini dari udah udah hampir 12 tahun gua pakai ini 12 tahun jadi sahabat enggak pernah gua ganti-ganti yes sensem sensem ya 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 bass overdrive yes ada corusnya kasih enggak ada ya enggak ada ya kayak gitu tadi cowok gua gua buat ngakalinnya sebenarnya gua nggak pakai yang lain-lain gua nggak pakai Neko Neko nggak pakai efek ini nggak pakai cuma dengan dengan ini aja tapi ini gua maksimalin drive harus lonjok ya harus artinya gini bro ya eh lu memang memikirkan eh bagaimana lu membuat karakter sebuah karakter yes ya itu penting tuh guys itu yang paling itu yang yang emang paling paling dari akhirnya dari udah 12 tahun gua main band akhirnya itulah yang harus yang harus dipertahankan itu enggak enggak boleh sama warna eh what the personality tuh karakter penting banget tuh yes eh perjalanan Omni berapa album sekarang Omni sekarang mau masuk album kedua-album 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 kedua Insyaallah di tahun ini bisa lah Insyaallah Amin Amin semoga keadaan kan juga udah stabil kita nggak tahu lah cuman mudah-mudahan mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semuanya semuanya Omni Omni udah masuk dua album konspirasi ya baru satu cuma karena kemarin pun juga dengan keadaan musik kayak gini akhirnya ya udah ya kita ya harus sibuk masing-masing dulu deh nah gua tarik balik kalau kalau dari bokap nyokap saat itu yang pas lu pilih musik itu supportnya sangat ini gimana supportnya maksudnya support lah tapi bokap gua tuh selalu bilang kamu itu kalau mau jadi musisi jangan tanggung-tanggung belajar musik yang bener oke tuh cuma emang dasarnya gua yang guanya yang bebel gitu akhirnya gua peduli gua nggak peduli gua dengan dengan gua nggak belajar musik pun gua pikir ah gua bisa toh 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 dia pun juga bisa jadi sutradara dengan otodidak dia nggak sekolah bokap tuh sutradara ya aktor ya sisi juga dulunya dulu dulu ya dulu dulu musisi terus ya ya itu merek dia gua jalanin itu dengan dengan tanpa sekolah artinya ya dia bisa kenapa gua nggak bisa gitu yaudah ya keke dia pun kayak dia jadi sutradara pun dengan modal nekat gua pun dengan modal nekat ya udah tapi artinya gini apa-apa ini learning by doing ya yes terus belajar itu yang paling bener nggak terus nekat aja tapi bolong gitu tetep pada nekat 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 nggak apa nekat nggak nggak ada visi ya sama juga bawa pede sama juga sama juga bener-bener musik sekarang tuh apa sih menurut lo nih sejauh apa Indonesia deh musik sekarang kak era sekarang ini era sekarang ini dimana musik itu air gampang dibikin Yes dengan adanya ya sebenarnya sih bagus kayak nek kayak apa kayak ada beberapa merek ngeluarin apa kayak apa midi pad gitu sebenarnya ya sebenarnya sih bagus untuk untuk kita supaya kita bisa lebih explore lebih 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 jauh lagi tapi permasalahannya cok di sini akhirnya ya mungkin ya gua nggak tahulah di sini karena udah kebiasaan denger yang gampang gampang dengan ref yang nggak begitulah pokoknya begitu-begitu gua aja udah pokoknya era ya sekarang jadinya kayak gini juga jadinya ya itu lagi gitu lagi nggak ada perkembangannya disitu ya ya kalau dibanding era 90-an musiknya jauh men lois jauh termasuk ini jauh-jauh-jauh-jauh memang ada proses yang perlu kita kelas balik tapi emang dimana sih di luar pun juga trennya juga begitu lagi balik lagi kayak ya musik yang begitulah ya kecuali kalau kayak K-pop ya ya gua bicara K-pop ya itu memang ya udah ini ya emang apa ya udah takdirnya bahwa Korea emang ya kayak gitu ya sekarang 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 mereka harus muncul gitu betul-betul-betul padahal K-pop itu ya diadaptasi dari sana juga dari Amerika juga kan dari Amerika juga dari Eropa juga tapi akhirnya udah bisa jadi satu tren sendiri mereka ya kalau itu memang udah takdirnya Korea kali ya betul-betul kita tinggal tunggu takdirnya kapan Ipop itu Ipop Indonesia pop Indonesia pop Indonesia pop-indonesian pop Indonesia buat tuh harusnya tuh harusnya sih harusnya ada Yes 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 menurut lu apa namanya bagaimana bagaimana untuk kayak apa sih tips-tips untuk anak-anak muda sekarang ini artinya memilih warna musik ataupun kan biasanya kan gini lagi tren apa teh misalnya teh tarik atau teh apa tuh itu yang Thailand itu tai ti-tai 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 semua bikin tai ti-tai gitu kan ya kayak hampir sama semuanya sama di musik kira-kira ada apa get-get maksudnya udah lu jadi diri lu aja iya iya enggak maksudnya ya ini juga sih kalau kalau musik sih yang penting satu lu jangan dengerin musik yang itu aja gitu dengerin semua gua pun gua dengerin semua jazz gua pun gua juga dengerin oke oke ya blues sudah pasti gua dengerin terus klasik pun gua dengerin kadang kalau lagi malem-malem gua di rumah gua kadang gua dengerin klasik gua dengerin juga intinya jangan terpaku sama satu musik aja jenis musik aja cuma kalau gua branding kayak misalnya Ben sudah ada katakan udah udah keras-keras udah keras aja maksudnya ngapain sih kadang-kadang itu kadang juga juga kadang juga ini apa dari kebijakan manajemen juga nah itu betul bukan juga dari kebijakan manajemen yang pengen supaya lu bisa ngerahi nih pasar-pasar anak sekarang gitu tapi kalau gua pribadi gua nggak mau oke 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 udah jadi begini udah begini iya iya ya Omni Omni udah udah mantep di alternatif metal ya udah terus itu konspirasi di grans ya gitu jangan ntar tiba-tiba permintaan pasar oh konspirasi jadi pop grans lo gua nggak mau oke omni jadi agak-agak gendong agak-agak alternatif pop metal lo gua nggak mau yes yes kita 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 udah munculnya sebagai kayak gini udah begini artinya lu bisa ngulang lagi kalau berubah jadi pop atau warna lain gitu lu lu restart lagi kan ya iyalah Enggak di luar contoh Slayer nah Slayer Slayer dari tahun 80 dia tetap konsisten bodi ya trash metal trash metal trash metal sampai akhir sampai sekarang ini dia udah mereka udah vakum ketik ini mereka tetep trash metal beda sama Metallica kan masih sempet begitu tahun 90-an agak-agak alternatif agak belok mendau musiknya jadi tetep pelan Slayer tetep kan oh tetep gitu itu nge-branding sebuah band yang canggih menurut gue konsistensi 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 itu ya penting ya aku minum lagi deh ah minum dulu bakar dulu Nah di sela-sela kan kemarin kan kita apa kena pandemi kan Yes semua orang itu meristak lagi berpikir lagi ya apa yang bisa kita lakukan dan kayak gua aja kan ya udah gue bikin podcast deh ya udah 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 mulai agak longgar nih masih bisa kita ketemu jumpa-jumpa apa segala macem walaupun mesti pakai Zoom lalu ngapain bro di sela-sela gua akhirnya sekarang saat ini gua punya profesi baru oke sebagai pemilik warung lontong medan namanya kedai daun kedai daun nah ini deket sini sini emang selatan emang selatan mampir-mampir harus tuh itu menunya favorit apa menunya lontong medan lontong medan komplit 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 itu itu lontong medan telur sama rendang ayam rendang ayam ada yang lontong medan telur ada yang lontong medan rendang ayam aja bah terus sama ada nasi udang nasi Yes ada ada nasi nasi ini nasi lemaknya ada juga nasi lemak komplit nasi lemak telur nasi lemak rendang ayam sama lupis ada juga oh itu nah kalau sementara sementara kita fokusnya disitu aja ya sebetul nah kalau dibule ada musisi juga tuh yang punya apa brand-brand itu Yes coba ada almarhum Kenny Rogers Kenny Rogers dia punya roast chicken kan jika dia betul terus mantan drama record David David Silveira dia punya restoran sushi gitu kan jangan sampai enggak bisa kayak gitu amin amin ya Allah ya kan saya Google demen-demen makanya gua undang beliau nih ya untuk memberi inspirasi ke kita barangkali ada yang bisa kita olah ya kita coba di luar kebiasaan kita ya Yes biasanya ngeband biasanya apa aku juga sebenarnya sebenarnya dari dari ibu gue udah pengen kok punya 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 apa punya usaha kuliner gue dari dulu pengen cuma oke gua itu dari gue itu kan orangnya gimana ya dibilang pemilih banget sih juga enggak tapi timing kali kalau untuk cari partner gue mesti bener-bener satu hati sama gua betul gitu nah ini kebeneran si Gopal ini repot mainnya konspirasi dia bisa masak hebatnya anak nih dia bisa masak keren dan keren apa Routman Routman dia bisa masak nah gue tahu dia bisa masak tapi gue tahu dia juga masaknya dia spesial di lontong-lontong Medan aja lontong Medan dari awal pandemi itu dari awal kan udah ngandelin uang tabungan ini untuk bayar ini Aduh bilang gimana nih ya gue kepikiran-kepikiran tiba-tiba kepikiran si Gopal gue langsung hubungin dia fal gimana kalau kita bikin gua ada modal nih lu yang dimasak mau enggak oh boleh omur ya udah berangkat gua bilang fal tantang nanti-nanti sabar rumah bentar duit gue masih ngawang baru-baru ncana wacana tapi nggak sampai sebulan nggak sampai sebulan gua tuh wacananya kira bulan api Agustus atau September Agustus-Agustus Agustus-Agustus gua ketemu dia ngobrol deh gue bilang sama dia tapi ini baru-baru-baru ini baru-baru masih ngawang dibuatnya paling tapi entah gimana caranya awal Oktober ternyata udah bisa jalan akhirnya udah gua bilang udah akhir Oktober kita resmi kita resmi buka jalan-jalan udah akhirnya jalan sekarang udah udah tiga bulan running ya running udah tiga bulan Alhamdulillah coklah ya dapetnya ya kebanyakan dari online online ya iya 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 karena keterbatasan apa namanya situasi sekarang dan dan gua kan di di kedai itu juga gua gua cuma bisa terima palingan 8-8 10 orang lagu gua 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 juga enggak beresiko yang bisa kayak restoran gede gua belum betul-betul-betul dari sana kan bisa gede awal untuk-untuk sekarang ini gua masih fokus ya pastinya gitu gitu dulu betul-betul kan kita nggak tahu setahun lagi dua tahun lagi tau kemana tau ada investor yang mau masuk ke gue kan ya kan Kedai Daun ada Instagram aja dong ada cek di Instagram tahu-tahu ada investor masuk ke gua gua bisa buka dimana gitu kan ya ayolah siapa aja kita boleh ngobrol langsung sama Bro Romi Kedai Daun cek di Instagram cek di Instagram itu gua 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 juga habis ini mau cobain karena tetanggaan gua berani jamin 100% bakalan yes yoi karena yang masak gue jago emang di iya bro thank you banyak bro datang ke sini mampir tinggal gua gua yang mampir kesana nih nah soalnya lo aktif di sepeda juga kan bloes-goes kalau itu udah jadi kendaraan sehari-hari loh jangan-jangan lu ketuanya sih enggak sih enggak lah gue tuh kalau untuk goes nah yang satu lagi untuk goes kan sekarang udah mulai udah mulai banyak kan goes kan orang tapi orang tuh banyak goes kan peloton semua rame-rame gua tuh gua tuh tipikal yang lone rider gua tuh lebih suka sendiri karena kalau gua sendiri gua bener-bener ya suka-suka gua gua mau pelan kapan mau cepet kapan tujuan gua mau kalau gua rame-rame gua mesti ikutin speed mereka juga dong kalau speed gua misalnya average speed gua 30 ya enggak lah 30-30 sudah kencang average speed gua 20 tapi mereka yang di belakang ini average yang 10 kan gua naik darah coba betul-betul jadi gua beningan gua lawn rider aja iya 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 juga dari rumah ke kedai kan dari Bintaro kemang kan ya cuma 12 kilo 13 kilo udahlah iya iya artinya lo sesuaiin tempo aja deh kalau nggak masuk tempo gue sendiri aja deh kalau kita rame-rame belum ada sedikit ada yang ntar gue gue mah duho siapannya sih timnya atau temen tuh dulu waktu dulu waktu dulu kita sering gue sebareng tuh sama nifan 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 nya nifan 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 ya nifan 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 nifania nifan nifan nifani dengan duan sempet sepeda juga ceg juga pernah berapa kali ya tapi ya sekarang ini mereka ya udah Hai ya karena gua juga gua juga gue udah sibuk sama ini sih karena warung dan gue udah udah kendaraan sehari-hari sepeda tiap hari jadi pas mereka goes gue manfaatin itu buat istirahat istirahat gue gitu artinya tapi kan lu ada grup whatsapp nya ya? ada pasti iya tetep kita suka ceng-cengan ada lu cuma segini distance lu cuma segini gue cuma segini kita biasa ceng-cengan disitu udah jauh-jauhan jarak berapa kilo nih 40 kilo baru 40-50 oke dengan lu buka-buka Resto kedai daun bukan Resto sih kalau sebutnya kedai warung-warung pasti kesaharian lu juga berubah oh ya kan rutinitas kayak apa tuh bangun paginya atau? udah rutin gue udah berapa bulan ini gue bangun jam setengah lima subuh gue udah kebangun kalau dulu kita bangun setengah lima karena apa? ada plan-plan schedule pagi kan? ada terbang terbang masih pagi ya kita bangun pagi sekarang enggak sekarang enggak udah jadi rutin jam setiap jam setengah lima gue bangun setengah enam gue udah jalan setengah enam gue jalan ke warung jam sampai warung itu jam jam menem seprapat loh karena perjalanan dari Bintaro ke Kemang pun kalau pakai sepeda pun cuma 35 menit cepat 35 menit jam setengah setengah tujuh kurang udah sampai gue udah siap-siapin waktu ini segala macam pernah lu coba enggak mungkin karena lu bawa ini ya apa bawa barang atau apa ya gue pikir lu naik sepeda kemana? dari Bintaro ke Kemang itu kan kalau kalau gue ke warung selalu pakai sepeda? oh soalnya gue lihat lu tadi pakai mobil oh kalau pakai mobil kan karena tadi kan ada ada yang mau dibawa mesti dibawa ya gue pakai mobil dan tadi pagi kan hujan? iya betul kalau hujan gimana tuh? kalau hujan gue pak masih pakai mobil enggak ada jas hujan tuh kayak motornya? iya ada sebenarnya ada jas hujan ada ya? ada ada di sepeda tuh gue ada ada jas hujannya ada jas hujan cuma so kalau pakai jas hujan sambil sepeda tambah lemes badan nyonggol tuh karena aku berat kan? iya 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 jas hujan segini ya? tambah gue iya 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 Jadi kalau gue pernah kehujanan di pinggir jalan ya gue nandu aja dulu sebenarnya ada jas hujan aja tinggal pakai cuma gue mendingan ah gue tungguin aja deh, karena kalau gue pakai udah gue bawa ransel juga kan, gue bawa pepek iyalah berat, kena air, berkata, gue takben dingin juga, kalau dingin masih bisa tahan sih coq ya kan masalah keremasan air air itu kan angin sebenernya sebenernya dingin cuma makin lemes C itu tadi Marcel ya maksudnya kenapa? lu sebut C itu? C C C Cepu Manik biar kita jelasin aja dia juga sepeda juga C lagi aktif sekarang malah lebih aktif lagi sekarang itu band keren juga tuh C T C C itu salah satu grand legend di Indonesia C Cepu Manik akhirnya lu menikmati ya keseharian lu sekarang sampai akhirnya gua kenapa tidak dari dulu gua hidup seperti ini bangun pagi teratur makannya sarapannya jam jam setengah 6 udah sarapan Setengah 6 Terus sampai di warung Benah ini itu Jam 10, jam setengah 11 Gue udah bisa makan siang Next kita kepoin ya Kedatang ke kedai Tim kita akan datang ya Terus Sebelum jam 6 sore Pasti lo makan lagi tuh kan Biasanya kan lapar lagi tuh Malah sebelum Sebelum jam 7 Sebelum-sebelum jam-jam maghrib itu Gue udah mulai lapar Gila Tahan-tahan ya Enggak lah Gue gak makan dulu Setengah 7 gue makan Setengah 7 udah makan Udah Terus Begitu jam setengah 10 Jam 10 Gantuk Mata gue udah Gret-gret Tidur Normal itu namanya Metabolisme terjaga itu Biasanya dulu Setahun dua tahun Pokoknya sebelum ada pandemi Sebelum gue sibuk Sebelum sibuk sama warung ini Jam setengah 11 Orang lo wasap gogong Gue mesti bisa nyaut Jam 11 Jam 12 lo wasap gogong Mesti bisa nyaut Iya betul Sekarang jam 10 lo wasap gogong Gue balesnya pasi pagi Pasi pagi gue baru jawab Cok Gue udah tidur dari malam Tumbah Udah teratur Udah teratur Nah Nyokap Kayak gimana bro Ngeliat lo Buka Kedai Oh iya Ya udahlah ya dia Dia seneng lah Seneng kan? Ada Apa komentar Ya enggak lah Yang namanya orang tua lah Pasti selalu kasih support lah Support udah pasti lah Iya Iya Dia juga lebih Liat Wah ini anak bu Kok lebih teratur Sedang Ada kebahagiaan tersendiri Kenapa gak ada yang dulu Dia kayak gila Teratur Gue liat dulu dia bangun Siang terus ini awal Malam lu dimana Ada bahasa lucunya Kalau ditanya Jokap Gimana bu Ah nyesel saya Kenapa gak dari dulu Anak saya begitu Nyeselnya begitu Iya Lu dari dulu Emang pilih bass ya Dulu 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 Awalnya Kelas 3 Sempe itu Terakhir punya Pernah bikin band Iseng-iseng Main gitar Sambil nyanyi Oh Cita-cita gue tuh Jadi John Lennon dulu Sudah 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 Sampai Pas SMA Nah ini gue cerita nih Ada biangnya nih sebenarnya nih Siapa tuh Gue kaya tau tuh Cerita lama Si babap Didit saat Si babap nih penyakitnya Salamah warna Ini penyakitnya dia nih Jadi pas dia SMA SMA gue Gue sama dia kan bareng Pas di SMA itu kita Anak kelas 1 Anak baru nih kelas 1 Kita mesti bikin band buat Ini festival band Persiapan buat festival band Anak kelas satunya nih Si didit si babap Udah dia yang dia yang dicabut duluan Karena dia udah yang paling jago Udah antara kita semua Kemudian Kemudian Kita harus cabut Dramar ambil dari anak Kelas 2 Vokalisnya anak Kelas 2 Iya Kelas 2 Si Hotma Hotma GM Hartrock Dia Dia Vokalisnya Dramarnya diambil Gitarisnya Gitarisnya Di babap Basisnya gak ada Gue udah bilang Gak masih Lu leadnya kan Gue rhythmnya deh Gitar juga Tapi kita gak perlu gitar Satu lagi Gitarnya gue aja Bas sih gak ada Lu aja yang main bas Gue yang bengong nih Bas itu Apa Gue inget banget Gue suruh ngulik lagu White Lion Waktu itu White Lion Lagu apa itu Ingat gak Album kedua Little Fighter Apa Going Home Tonight Gitu Gue lupa lah Oke Sampai gue frustasi Gue bilang Ini gimana gue mainnya Gue bilang Gue tau Gue tau chordnya segala Tapi gue bisa terapinya Main gitar gitu Dengan main gitar aja Gue tuh Main basnya gimana Cuma yaudah Karena pressure juga kan Dari sekolah Udah Begitu keluar festival itu Kita main terus Main terus Yaudah lama-lama Yaudah gue main bas aja deh Akhirnya doyan deh Yaudah lah Mau gak mau lah co Iya Karena Karena di sekolah itu juga Di sekolah kita itu Yang main bas juga dikit banget Dan tiap Pas kita mau main Pasti Dan setiap kita mau main Di acara Pensi-pensi Pensi-pensi Manapun Kita buat ngewakilin sekolah kita Pasti gue terus yang diajak Pasti gue terus yang diajak main Yaudah keterusan Main bas ya sudah Karena sedikit yang main bas Gue rasa Zaman itu juga Yang main drum juga sedikit Artinya Iya Betul Gitar banyak Gitar banyak Tapi main bas pun juga Gue ya begitu Karena gue Karena gue belajar musiknya dari Beatles Gue tau main bas itu kayak Paul McCartney Iya Jadi kalau gue suruh main slap Gue suruh main tapping Terus suruh main apalah Belum Gue langsung Gak tau ah Sampai sekarang Sampai sekarang Orang lo main slap dong Gak bisa Tapping ini gak bisa Gue bilang Gue bisa cuma pingin jering Apa pake pick Udah Berarti basic lo tuh Apa namanya Beatles Ke metal ya Jatuhnya gitu Apa gimana Iya dari Beatles Terus Maksud gue Warna lo nih Maksudnya Iya dari Beatles Terus Mulai denger Zeppelin kan The Zeppelin Kiss Kiss Di Purple Terus Makin kesini makin kesini Mulai lah tuh Metallica Metallica terus Ongot lay crew Dulu basis gue Di Powerslap itu C Bicara Gak apa ya bro Pake pick juga Om Mas Anwar Om Anwar Om Anwar Aduh Sehat ya Jadi itu pake pick juga Maksudnya Jarang loh di Indonesia Yang pake pick termasuk Lu juga Pover record Artinya Artinya Kalau mau dihitung Lebih banyak Begini Itu juga Gue yang Berapa kali Di shows Lu mungkin pernah Lihat gue di FB Pernah update status Yang gue bilang Masih apaan sih Masih ngebahas Soal pake pick Jari Itu Itu Kayak mindset Disini tuh Ya jangan kan disini Diluar pun Mindsetnya gue gitu Bawa Main bus tuh Gak boleh pake pick Ya gak Kayak gitu juga Kali Pick itu kan Berdasarkan sound Iya Lu dengan Dengan Lu Dengan look Plak kayak begini Pake Pake jari Dengan Pake pick gini Ini keluarkan beda Betul Lu gak Gak mungkin Lu maksa Dengan jari Kecuali seorang Steve Harris Apa Gede Lee Apa Billy Sheen Yang memang Mereka udah Mereka bisa Triplate dengan Jarinya Itu lain Itu udah Mereka udah punya Style sendiri Itu jangan Jangan disamain Jangan disamain Kaya gitu Kalau kita Udah begini Gue Gue kalau Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan Apa Sauna Bener-bener Garing Treble Bener-bener Harus keluar Harus Di kuping Gue harus pake ini Pasti pak Pasti Karena gesekannya Dia kan juga Apa namanya Ada bahan dari besi Ada bahan dari Akrilik Atau apa Memang Ngebentuk sound Krik-kriknya itu Untuk suara Kayak gitu Sound Gik-gik Gak bisa dapet Disini Betul Kecuali kalau Kecuali kalau Seorang Billy Sheen Nah lu jangan tanya Steve Harris Jangan lu tanya Jadi ini lu Jangan lu tanya Tapi kalau gue Suruh begitu Sorry men Gue gak bisa Gue bisa Tapi lu keren Karena lu dibawa kan Artinya Enggak terlalu di atas Ya enggak Cukup bro Kalau Enggak cocok juga Cheers dulu bro Baru kita cerita Ngopi dulu Cerita Siap Hey Hey Terima kasih telah Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati keren banget jadi tuh dari peak itu ya saat grek kalau gue begini kan jadi kelembutan ya bukan berarti gak bisa memang pilihan ini ceritanya nih pilihan kalau pakai peak kan gue masih iya ada kalau banding nah itu mungkin lebih enak kalau itu mungkin lebih enak untuk bermain kayak gitu tapi kalau untuk main soft untuk main nuansa kayak tadi iya lebih enak kita ngebangun nuansa bro gitu aduh saya terkesima nih tersekima nih asik terkes perasaan kita masih di copy teman cerita cheers bro cheers 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 yes berarti bass menjadi sahabat kalau lo jadi bass lo pilih apanya disini dayarnya ininya terus peak apa apa atau apa gue pilih bodinya bodinya oke gue ingat siapa karena yang jawab bodi siapa kemarin jikun ya karena ngaruh ngaruh juga bro dari sini kayu dari sini kalau dari kayunya juga ngaruh juga kayak Yamaha produk-produk sekarang kayak baru kan belum luarin tapi dengan kayu yang mungkin kualitasnya gak gimana gitu kan jadi kan keluar-keluar apa output-outputnya gue keluarnya gue soundnya juga ya gak yang low-nya kayak produk-produk lama kan yoi redshift fender gibson mereka bisa dia ngebawa bodi gitu kan outputnya ngebawa bodi gitu loh itu bukan direct kayak gue kalau gue pilih gue pilih bodinya lupa-lupa ingat bro kita ke games lupa-lupa ingat apa lupa-lupa ingat oke gue tanya ya lupa-lupa ingat oh oke ini gue taro mana ya biar masih ingat lupa-lupa ingat kita masuk ke lupa-lupa ingat ingat pertama kali komen komen jokop waktu le show terus dapet honor pertama kali barangkali ada komen pertama kali pertama kali gue manggung itu manggung di SMA itu waktu SMA pas festival pas festival ya pas festival band yang masih didit itu pertama ya itu kan acara selesai malam gue ingat banget selesai malam terus pas pagi-paginya nyokap nanya gimana menang gak semalam yang tanya gitu duluan menang gak semalam gue bilang gue lah ya kok yaudahlah yang penting main gue bilang itu asik asik nyokap masih ada perhatian sekali lupa-lupa inget nomor sepatu sama lupa sama gue juga lupa gue mesti inget-inget lagi hari lontal inget ingat pasti gue kalau untuk keluarga selalu inget nyokap bokap istri gue anak-anak gue selalu adik gue inget di kepala luar kepala seluar kepala ada ada kadang ada kan yang bertanya ulang tahun bokap lu ntar dulu bokap gue lahir tahun berapa tuh ada yang berapa kayak gitu ada kalau gue tau tanggalnya berapa tau keren durhaka gue lanjut gue tanya cepat jawab cepat Marcel atau Edwin Coklat gue main sama dia dua-duanya enggak kalau punya salah satu barangkala ada memori memori apa semuanya gue punya memori cuma kalau paling sering ketemu sama ipang artinya yaudah ini kan pertanyaan seru-seruan satu lagi terakhir kita kita kelupa-lupa ingat pertama apakah ingat apakah pernah ingat pernah enggak diajak main film atau apa dari orang tua diarahin ke film atau apa atau mawaran apa pernah pernah ya kalau untuk main sinetron pernah tahun 92 tahun 92 pernah main sinetron cuma akhirnya main main cuma ya begitu acting begitu deh siap 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 tidak menikmati iya bingung itu bingung depan kamera gitu bingung dengan suruh dialog dengan dengan apa dengan gestur terus terus mimik muka lu harus gimana dengan keadaan seneng harus gimana sedih APR lah ya APR banget kan belum lagi mesti ngafalin skenario waduh akhirnya kita apa namanya musik ini memang ya itu passion kita artinya memang kalau boleh dibilang takdir kita juga bro artinya iyalah iyalah takdir bawaan dari sunonya ibaratnya gua bisa gua bisa keliling Indonesia pun juga karena musik gitu itu itu faedahnya disana artinya gua bisa ketemu berbagai macam orang pun juga dari musik betul banget gitu terus usaha gua sekarang pun yang sekarang usaha kedai ini pun karena musik juga karena bank gua juga yang konspirasi kan karena konspirasi akhirnya gua ketemu si Kopal bisa gua bikin bisa masak roadmen iya karena musik juga akhirnya semua berkah yang gua dapat dalam hidup ini pun juga 80% karena musik betul dari mulai dapat temen temen baru ketemu karakter macam orangnya semua dari musik dari Tuhan karena musik judulnya itu sampe sampe nama anak perempuan gua pertama pun gara-gara musik lagunya Beatles Julia akhirnya jadi anak jadi nama anak perempuan gua yang pertama umur berapa sekarang? umur sekarang 16 16 tahun kelas 1 SMA yes guanya yang udah mulai mulai diapelin kalau mulai diapelin gua yang biasa lah itulah bapak namanya artinya karena anak cewek kan? anak cewek apalagi kita tahu dulu kita mudanya gimana kan ada was-was juga tapi yaudah lah pelajaran juga kita dulu begitu kita berantakan gitu terus ada ketemu cowok yang sekarang mau udah keteketin anak gua gua udah bisa tahu kan gua udah bisa oh ini anak begini oke eh nyingkir yang paling penting adalah hari ini kita dapatkan makna yang boleh kita tarik bahwa menjadi diri sendiri dengan dedikasi dengan apa namanya tidak tidak begitu cepatnya kita merubah warna musik dengan alasan yang boleh lah kita punya pilihan gitu kan iya kan kalau gua kalau gua lebih suka misalnya ya misalnya nih kayak gua punya dua band kan ya konspirasi ya sama omni juga kayak konspirasi itu karena gua melepaskan emosi gua karena emosi gua yang tercurahkan karena gua suka sama Alice in Chains gua suka sama Nathan Gardner sama stone temple pilot gua suka gua lepaskan konspirasi tapi kalau omni kan gua lepaskan emosi gua karena emosi gua gua lepaskan disitu karena gua suka sama bad no more sama system of a down sistem of a down ya sama dive tones terus sama tool ratm itu gua bisa lepasinnya di omni karena karena yang kita di omni pun influencer juga kesitu kayak konspirasi gua kita konspirasi influencer ya ini song garden ke Alice in Chains akhirnya gua bisa lepasinnya disitu jadi kalau gua gua mendingan mendingan punya kayak gitu mendingan gua gua punya selingkuhan lain lagi daripada gua harus sama yang satu tapi kita ngerubah kita ngerubah 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 karakter kita gua enggak gua mendingan yaudah kita bikin lagi aja yang mendingan bikin baru tau kalau gak ada salahnya kan betul gak ada salahnya yang penting yaudah kita main musik juga kalau gak ada salahnya betul oke nanti kita cek kedai daun ya lupa cek di instagram tapi gua juga mau kepoin nanti gua berkunjung kesana gua berani jamin kopi gua berani jamin yes sampai ketemu di kopi teman cerita thank you thank you banyak bro thank you so sejangkir kopi inspirasi teman cerita imajinasi yang tertuang dalam diri jelanjah makna semesta kopi teman cerita hanya kopi warna iso terima kasih terima kasih Terima kasih.